Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di agrikolai jadi kita akan review ini teman-temannya bayam yang kita tanam waktu itu jadi udah udah besar-besar nih udah ada tiga mingguan kah dua mingguan kan 3 mingguan ini udah besar-besar daunnya lebar nah ini sebenarnya bisa sudah dipetik teman-teman juga bisa dipetik di kemudian disayur dibikin kerupuk bayam atau kerupik bayam nih goreng campur tepung tapi ada beberapa yang belum besar ya teman-teman nah nih belum terlalu besar karena ini kena percikan air nih dari atas nah jadi terlalu kena air kemudian ini ini kemarin kita tanam lumayan banyak sekitar 14 polybag jadi udah besar-besar nih daunnya nah daunnya lebar-lebar teman-teman nih daunnya lebar-lebar nah teman-teman ini enak disayur teman-teman ini gisinya tinggi teman-teman tuh daunnya lebar semua teman-teman nih nah ini bayamnya dibikin kerupuk bayam bagus juga ini teman-teman mantap ini daunnya lebar-lebar teman-teman nah jadi saya menggunakan kohei kambing ya teman-teman nah seperti ini cuma saya nggak langsung fermentasi jadi langsung saya taruh aja nih kue kambingnya kemudian setelah seminggu kue kambing yang ini saya secara bertahap tiga sekali saya hancurin begini nah hancurin begini kuenya jadi nanti dia akan menyatu dengan tanah nggak perlu dipermentasi nggak masalah teman-teman nah dihancurin begini karena kalau sudah seminggu terkena air terkena panas dia akan lunak kohe ini jadi enak dihancurin nah seperti ini jadi dia akan subur teman-teman nah teman-teman ya nah lumayan lebar-lebar teman-teman kue anunya bayam potong kalau orang sini menamakannya bayam potong atau juga bayam kayu banyak sih penyebutannya ini untuk bayam ini bayam ini gizinya tinggi sekali teman-teman bagus nah teman-teman ya udah lumayan jadi kita review hari ini untuk bayamnya yang kita tanam waktu itu ya teman-teman nah daunnya sudah lebar-lebar teman-teman nah ini dia daunnya lumayan lebar ini rencana nanti saya akan petik ya teman-teman yang sudah lebar-lebar ini sayang kalau nggak dipetik jadi nanti bisa tumbuh lagi daun baru atau tunas baru ya teman-teman dari bayam ini teman-teman ya Oke teman-teman mungkin itu aja review sayur bayam potong kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe and share dan teman-teman serta dukung channel ini sehingga channel ini bisa berkembang gitu oke Assalamualaikum